Cita-cita lo dulu apa? Bilang sama gue. Pengen apa? Meminta pemeriksaan awal kepada pihak kepolisian karena menghindari media, ternyata Rizky Bilar kini resmi sudah menjadi tersangka. Bahkan Rizky Bilar menginap karena pemeriksaan dilanjutkan hari ini. Sebelumnya pengejaran Rizky Bilar adalah sepupunya yang sering keluar-keluar di sosial media, bahkan menyebutkan Rizky Bilar tak menyesal karena merasa tak melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Menyebutkan antara Lesti Kejora dengan Rizky Bilar sudah berdamai, namun ternyata nyatanya kini Rizky Bilar jadi tersangka atas pelaporan sang istri Lesti Kejora. Ya, Lesti Kejora mendapatkan dugaan KDRT dari sang suami Rizky Bilar, pihak yang berwajib kini sudah resmi mendetapkan Rizky Bilar menjadi tersangka. Usai Rizky Bilar menjadi tersangka, Hotman Sitompul mendatangi Polres Jakarta Selatan ditunjuk keluarga Rizky Bilar untuk menjadi pengecara resmi Rizky Bilar. Gakak dari Rizky Bilar sempat ngamuk kepada netizen untuk tak membeli keluarganya dan juga orang tuanya. Bahkan, atas permasalahan ini, Rizky Bilar pun dipecat dari acara The Academy 5 Indosiar. Perjalanan Rizky Bilar menjadi tersangka. Usai dilaporkan Lesti atas dugaan KDRT dan Lesti Pergu Umroh, Rizky Bilar nampak menghilang. Diwakili oleh pengecaranya dan juga sang kakak yang membantah kalau Lesti Bilar mendapatkan dugaan KDRT dari Rizky Bilar. Kali ini kakaknya, banyak bisnis yang putus kerja kepada Rizky Bilar tak mau lagi bekerja sama dengan Rizky Bilar. Rizky Bilar diduga terancam bangkrut karena masalah ini. Namun pihak dari Lesti mengungkapkan sudah memberikan bukti-bukti dan keterangan sebelum Lesti pergi Umroh dan Lesti pun siap dipanggil lagi pas kadirnya pulang Umroh. Atas dugaan KDRT jadi tersangka, Rizky Bilar pun menggandeng Hotman Sitompul yang langsung datang ke Jakarta Selatan malam lalu. Dari permasalahan ini, Lesti pun belum klarifikasi dan masih belum pulang Umroh. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 11 lewat 15. Siang, siang. Udah, udah, udah. Ya udah ya, takut di caset disini kita. Terima kasih telah menonton!